Jokowi Saat itu, Jokowi bersama mantan gubernur Lampung Rido Fikardo melakukan ground breaking peletakan batu pertama JTTS Ruas Bakauhani terbang di Besar Bakter sebagai awal mula pembangunan megaproyek tersebut. Assalamualaikum sahabat alib semua dimanapun saat ini berada, semoga hari-hari Anda senantiasa menyenangkan, salam sukses dan sehat selalu, amin. Sahabat semua mungkin bertanya-tanya, bagaimana awal mulanya sehingga digagas untuk dibangun jalan tol Trans Sumatera. Agar tidak penasaran, pada video kali ini kami mencoba merangkum secara singkat bagaimana sejarah awal mula jalan tol Trans Sumatera. Simak rangkumannya berikut ini, terima kasih karena sudah selalu hadir memberikan dukungan kepada channel ini dengan subscribe, like, and comment. Tetap semangat, dan yang terpenting jaga kesehatan karena sehat itu penting. Begini awal mula pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Megaproyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera, JTTS, telah dimulai sejak tahun 2015 silam oleh Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Saat itu, Jokowi bersama mantan Gubernur Lampung Rido Vicardo melakukan ground reaking peletakan batu pertama, JTTS Ruas Bakohani terbang di Besar, Bakter, sebagai awal mula pembangunan megaproyek tersebut. Melihat ke belakang, proyek ini awal mulanya diinisiasi oleh pemerintah melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI pada tahun 2010-2011. Direktur Operasi 3 PT Utama Karya Persero Kuncoro bercerita, akan tetapi, pada saat JTTS ditawarkan investor, tidak ada satupun yang berminat. Karena kelayakan finansialnya masih di bawah persyaratan, akhirnya, ditugaskan pemerintah, terang Kuncoro kepada tim rapat Trans Sumatera 2022. Dalam program MP3EI, ternyata sudah ada basic design, desain awal maupun feasibility study, studi kelayakan atas JTTS. Pada saat ditugaskan kepada hutama karya, Perseroan kemudian melanjutkan rencana-rencana tersebut dengan menyiapkan desain engineering detail data atau detail gambar kerja. Lalu, perusahaan juga menyiapkan beberapa kelengkapan seperti analisis dampak lalu lintas andalalin, dan lain sebagainya. Itu menjadi dasar awal utama karya membangun JTTS, ucap Kuncoro melanjutkan. Penugasan ini diterbitkan melalui Peraturan Presiden Perpres Nomor 100 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Selanjutnya, diubah melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres Nomor 100 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Melalui Perpres tersebut, Perseroan mendapatkan penugasan untuk perencanaan, pendanaan, pembangunan, pengoperasian, serta pemeliharaan JTTS sesuai masa konsesi. Nah, masa konsesi pada saat awal ditetapkan maksimum 40 tahun. Nah, kita juga akan mengajukan kondisi trafik yang ada saat ini di luar ekspektasi FS. Kita akan mengajukan peningkatan masa konsesi ke pemerintah, tandas Kuncoro kala itu. Kini, Perseroan telah membangun JTTS sepanjang 1066 km. Kerinciannya, ruas beroperasi secara penuh 547 km dan yang masih konstruksi 519 km. Ada pun ruas JTTS yang beroperasi penuh yakni tol bakauheni terbanggi besar, bakter, sepanjang 140 km. Kemudian, tol terbanggi besar pematang panggang kayu agung terpeka, sepanjang 189 km. Tol Palembang Indralaya, Palindra, 22 km. Dan tol Medan Binjai, 17 km. Selanjutnya, tol Pekanbaru Dumai, sepanjang 131 km. Tol Sigli Banda Aceh, seksi 2,3. Dan empat selimem Janto Indrapuri, belang bintang, 36 km. Serta tol Binjai Langsaseksi 1 Binjai, Stabat, 11,8 km. Terima kasih telah menonton!